Intro Selama pemerintah, beliau tergolong sebagai raja yang sangat adil, bijaksana, dan ramah. Rakyat Kutai Kartanegara sangat menyukai beliau, beliau adalah Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan Aji Muhammad Idris lahir di Pemarangan, Jembayan pada tahun 1697. Ia adalah putra dari Pangeran Anumpanji Mendapa, Sultan Kutai Kartanegara ke-13 dari Permaisuri Aji Ratu. Pada abad ke-17, Islam mulai masuk dan diterima baik di Kerajaan Kutai Kartanegara. Selanjutnya, fase pertama dimulainya corak pemerintahan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara mulai terjadi perubahan yang cukup penting pada sistem pemerintahan. Awalnya pemerintahan Kutai Kartanegara disebut Kerajaan, maka setelah masuknya Islam berubah menjadi Kesultanan. Islam menjadi agama resmi di Kerajaan ini dan gelar raja diganti dengan Sultan. Sultan yang pertama kali menggunakan nama Islam adalah Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan Aji Muhammad Idris selama pemerintah tergolong sebagai raja yang sangat adil, bijaksana, dan ramah. Karena sifatnya ini, rakyat sangat menyukai Sultan Aji Muhammad Idris. Tidak hanya itu, ketika rakyat ditimpa bencana, maka ia tidak akan segan-segan untuk membantu. Aji Begawan berinisiatif untuk mencarikan jodoh bagi Sultan Aji Muhammad Idris dengan menjodohkannya dengan seorang putri dari Tanah Bugis. Sultan Aji Muhammad Idris menikah dengan Aji Doya putri Lamadu Keleng Raja Wajo. Sejak merantau keluar dari Tanah Wajo, tujuan Lamadu Keleng adalah ke wilayah Sekutu Goa, yaitu kerajaan pasir dan kutai yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan untuk mendapat pengaruh dan dapat mempersiapkan kekuatan perjuangannya melawan VOC di wilayah perairan Nusantara, bahkan sampai ke Malaka. Kekuatan yang diperolehnya di pasir dan kutai memungkinkannya menjadi tokoh pejuang yang tangguh dan ditakuti oleh VOC. Dengan kekayaan Sultan Aji Muhammad Idris serta komoditas niaga bumi kutai, Sultan Aji Muhammad Idris membantu sepenuhnya pembelian persenjataan dan mesiu yang diselundupkan dari Brunei, Solok, dan Mindanao untuk perjuangan guna siap memerangi VOC. Lamadu Keleng dibekali sejumlah senjata api dan disuruh pulang ke Sulawesi Selatan untuk menyusun kekuatan kembali dalam perlawanan melawan VOC. Tanpa pikir panjang, Sultan Aji Muhammad Idris melakukan kesiapannya untuk berangkat bersama-sama Lamadu Keleng sekalipun istri beliau sedang hamil besar. Di tahun-tahun tersebut, Sultan Aji Muhammad Idris dengan pengaruh kekuasaan, pengaruh diplomasi, dan kewibawaannya berhasil mengkoordinir kekuatan pasukan tempur yang dipimpinnya sendiri dari warga kutai, pasir, sambalium, dan pagatan. Pasukan tersebut berkekuatan kurang lebih 800 orang termasuk perwiran dan prajurit sepangan ke Sultan Kutai siap dengan armada lautnya diberangkatkan ke Wajo untuk bersama pasukan Lamadu Keleng bertempur melawan VOC dan sekutu-sekutunya di Medan Juang, Sulawesi Selatan, hingga ke Benteng Belanda di Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang. Pasukan Kutai dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Idris yang masuk ke daerah Peneki melalui sungai Peneki dikawal oleh armada Lamadu Keleng. Lamadu Keleng diperintahkan untuk menembaki pasukan-pasukan musuh yang akan mendarat sepanjang Tuluk Bone dengan Meriam. Keberadaan Sultan Aji Muhammad Idris di Tanah Bugis ternyata menjadi ancaman tersendiri untuk Kerajaan Goa Talo. Mereka menganggap Lamadu Keleng bisa saja menjadikan Sultan Aji Muhammad Idris sebagai senjata untuk melawan Kerajaan Goa Talo. Untuk mencegah hal ini maka Kerajaan Goa Talo mengatur siasat untuk membunuh Sultan Aji Muhammad Idris. Aji Kado sebagai Raja Sementara yang memegang tampu kekuasaan Kerajaan Kutai juga merasa tak senang dengan Sultan Aji Muhammad Idris. Maka dari itu ia mengirim surat rahasia kepada Raja Goa Talo agar kiranya membunuh Sultan Aji Muhammad Idris agar ia tak dilengsirkan dari jabatannya saat ini sebagai Raja Pengganti. Raja Goa Talo kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuat lubang besar sedalam 10 meter dengan lebar 5 meter di hutan tempat berburu di mana Sultan Aji Muhammad Idris dan pengiring-pengiringnya selalu berburu rusak. Di dalam lubang itu ditancapkan bambu-bambu dan besi runcing yang mendongah ke atas. Kemudian lubang itu ditutupi dengan ranting-ranting. Dengan lapisan atasnya daun-daun hijau, seolah-olah daun-daun hijau itu baru saja jatuh dari ranting pohon sekitar sehingga jebakan lubang itu benar-benar sempurna untuk menjebak Sultan Aji Muhammad Idris. Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris meninggal dunia. Yaitu saat kuda yang ditumpanginya terperosok masuk ke lubang jebakan yang dibuat oleh suruhan Aji Kado dan kerajaan Goa Talo sehingga beliau tidak dapat tertolong. Menjelang ajalnya, Sultan Aji Muhammad Idris menitipkan keris buritkang yaitu pusaka kerajaan Kutai kepada Labaru dan berpesan agar keris tersebut disampaikan kepada Aji Putri Agung. Selanjutnya, pusaka tersebut diserahkan kepada putranya yang berhak menjadi raja. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Sultan Aji Muhammad Idris menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ia dimakamkan di daerah peniki, sedangkan para pengikutnya tidak ingin kembali ke Kutai dan tinggal menetap di kerajaan Wajo sebab ingin merawat makam sang raja yang telah mengangkat. Para pengikut Sultan Aji Muhammad Idris kemudian diberikan sebidang tanah untuk dihuni dan membuat sebuah perkampungan. Kepergian Sultan Aji Muhammad Idris yang begitu tragis membawa kesedihan yang mendalam bagi rakyat peneki dan rakyat kerajaan Bugis lainnya seperti Sopeng, Mule Setasi, dan Sindenreng. Dengan penuh hormat, rakyat kelima kerajaan itu menyambut almarhum dan menguburnya dengan perasaan penuh haru. Saat ini, situs makam Sultan Aji Muhammad Idris tersebut berada dalam Komplek Makam Pahlawan Nasional La Madu Keleng di Sengkang, Kabupaten Wajo. Oleh karena fakta perjuangan tersebut, Sultan Aji Muhammad Idris diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih.